Hai 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 assalamualaikum kembali lagi bersama saya Puspita Dha Perlia dan di video kali ini kita akan membuat dompet koin rajut dengan hiasan bunga dan sebelumnya yang belum subscribe jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian ya kita langsung aja untuk alat dan bahan disini saya menggunakan benang politik dari Onesuga dan untuk akpen yang bisa kita gunakan ukuran 5 atau 6 disini saya menggunakan dua warna kemudian akpen saya gunakan deh hakpen dari tulip yang nomor 6 garis kosong gunting untuk memotong lorek api jarum tapestri strip marker reselleting dan kepala reselletingnya ya teman-teman panjangnya nanti disesuaikan dengan dompetnya pertama-tama kita akan membuat Slipknot kemudian kita buat 25 rantai 1 2 3 24 25 setelah kita buat 25 rantai seperti ini hasilnya kemudian kita akan masuk row pertama kita buat tiga rantai 1 2 3 seperti ini ya teman-teman dan tiga rantai ini kita anggap sebagai satu double double crochet teman-teman kemudian langkah selanjutnya kita buat penanda dulu di lubang keempat dari hakpen ya teman-teman seperti ini dan ini sebagai dasaran dari tiga rantai tadi sebagai double crochet langkah selanjutnya kita tinggal tambahkan kita buat 24 double crochet di setiap lubang satu setiap lubang kita isi dengan 21 double crochet dua di lubang berikutnya tiga empat kemudian di lubang berikutnya 5 5 6 dan ini kita teruskan sampai 24 double crochet 22 23 dan paling ujung 24 jadi total semua sama tiga rantai tadi yang kita anggap sebagai satu double crochet ada 25 double crochet oke kemudian langkah selanjutnya kita buat 25 double crochet lagi di sisi satunya ya teman-teman kalau kita urutkan ini kita buat di sisi satunya disini kita mulai dari sini kita isi dengan satu double crochet ini masih row pertama ini masih row pertama ya teman-teman satu kemudian double crochet berikutnya di lubang berikutnya ini ya kalau kita urutkan disini ini 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 tadi yang pertama dan ini yang kedua kemudian di lubang berikutnya kita isi lagi dengan double crochet di lubang sini ya berikutnya tiga ini kalau teman-teman lihat ini kita urutkan ya empat setelan di sini 5 6 dan ini kita teruskan sampai 25 double crochet ya teman-teman sampai sini sampai penanda 2, 2 2, 3 2, 4 dan yang terakhir 2, 5 di penanda sini ya teman-teman 2, 5 setelah kita buat 25 double crochet hasilnya seperti ini ya double crochet 25 di sisi satunya dan di sisi satunya jadi total semua ada 50 double crochet yang terakhir kita akan slip stitch di rantai ketiga yang awal 1, 2, 3 disini kita slip stitch kita slip stitch maka untuk row pertama hasilnya seperti ini langkah selanjutnya kita akan masuk row kedua buat 2 rantai sebagai fondasi kemudian buat double crochet di setiap lubang kita mulai dari double crochet yang pertama disini sama dengan tadi ya kita buat 2 rantai kita buat double crochet yang pertama selanjutnya kita beri penanda dulu untuk double crochet yang pertama kemudian di lubang berikutnya kita isi masing-masing 1 double crochet jadi 2 double crochet 3 4 5 6 7 7 8 dan ini kita teruskan ya sampai satu putaran kita isi masing-masing dengan satu double crochet nanti kita ketemu di ujung sini seperti ini hasilnya setelah kita buat double crochet sebanyak 50 yang terakhir kita slip stitch di penanda kita slip stitch disini dan untuk row kedua sudah selesai selanjutnya untuk row ketiga sampai row 9 row ke 9 caranya sama dengan row kedua ya teman-teman 2 rantai kemudian double crochet sebanyak 50 kita ulangi sampai row ke 9 caranya sama persis sama row seperti row yang kedua 2 rantai double crochet kemudian beri penanda dan setiap lubang kita isi dengan 1 double crochet kita buat sebanyak 50 double crochet dan cara ini kita ulangi ya sampai ke sampai dengan row ke 9 setelah kita buat 9 row ke 9 ini sampai row 9 yang terakhir yang terakhir sama ya kita slip stitch seperti ini dan setelah kita slip stitch maka hasilnya seperti ini kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan hasilnya seperti ini kemudian langkah selanjutnya kita akan masuk row 10 buat 1 rantai kemudian di lubang yang sama disini kita mulai dengan single crochet dan di lubang berikutnya kita isi dengan 1 single crochet ya teman-teman kita beri penanda dulu di single crochet yang pertama kita isi lagi di lubang berikutnya dengan 1 single crochet dan ini kita ulangi langkah tadi kita isi dengan 1 single crochet sampai 1 putaran total semua nanti ada 50 single crochet ini kita teruskan dulu sampai 1 putaran setelah kita buat 1 putaran seperti ini hasilnya setelah 50 single crochet kemudian yang terakhir kita slip stitch di penanda kita slip stitch di single crochet yang pertama atau di penanda maka hasilnya seperti ini ya kemudian langkah selanjutnya di row ke 11 kita akan membuat slip stitch ya kita putari dengan slip stitch di setiap lubang kita isi dengan slip stitch agar mempercantik dan memperkuat dompetnya di setiap lubang kita isi dengan slip stitch seperti ini ya dan ini kita selesaikan dulu sampai 1 putaran nanti kita ketemu disini setelah kita buat 1 putaran yang terakhir kita putus benang kemudian kita tarik seperti ini dan dengan bantuan jarum tapestry kita akan merapukkannya supaya sambungannya tidak kelihatan ya teman-teman ini teman-teman bisa lihat slip stitch yang pertama di row ke 11 kita lewati kemudian kita masuk slip stitch berikutnya seperti ini kemudian kita kembali ke lubang yang awal disini ya ini kemudian kita kembali ke lubang yang awal seperti ini kita tarik maka sambungannya tidak kelihatan seperti ini ya teman-teman rapi dan untuk sisa benangnya bisa kita rapikan dengan cara kita slip slipkan di bagian dalam dompet bisa teman-teman lihat caranya seperti pada video ya teman-teman setelah kita rapikan kita potong benangnya lalu kita rapikan dengan korek api dan seperti ini hasilnya untuk dompet koinnya kemudian langkah selanjutnya kita akan memberi hiasan dengan bunga seperti ini ya untuk tutorial bunganya bisa kalian klik di pojok kanan atas atau nanti saya pasang di kotak deskripsi caranya setelah kita buat bunganya dengan bantuan jarum tapestry kita ambil benang dengan warna yang sama lalu kita akan menjahit bagian bunganya ke dompet caranya bisa teman-teman lihat kita jahit aja seperti biasa atau kita jahit bebas terserah teman-teman caranya gimana asalkan rapi ya teman-teman teman-teman kita jahit dan teman-teman bisa teruskan dalam jahitnya keliling sini ya teman-teman setelah kita buat jahit keliling untuk sisa benangnya bisa kita rapikan di bagian dalam dompet kemudian langkah selanjutnya untuk tali dompetnya saya gunakan romanian cord seperti ini ya teman-teman untuk tutorialnya kalian bisa klik kanan di pojok kanan atas atau nanti saya tandemkan di kotak deskripsi selanjutnya kita akan memasang tali dompetnya dengan bantuan jarum tapestry seperti ini kita akan jahit di sisi sampingnya kita akan jahit di salah satu sisi sampingnya disini ya untuk cara jahitnya teman-teman bisa lihat caranya di dalam video ini selamat dan ini kita jahit ya teman-teman kita ulangi sampai kencang kemudian untuk sisa benangnya ini bisa kita rapikan dengan cara diselip-selipkan di bagian dalam dompetnya langkah selanjutnya kita akan memasang resleting dan untuk lebar resletingnya kita sesuaikan dengan lebar dompetnya untuk tutorialnya teman-teman bisa klik di pojok kanan atas atau nanti saya cantemkan di kotak deskripsi dan untuk resleting dengan lapisan nanti saya akan buatkan di video selanjutnya dan seperti ini aslinya untuk dompet koinnya seperti ini ya teman-teman dan sekian video dari saya untuk untuk yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari aku dan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati